Sebagian wilayah Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta kerap terdampak kekeringan, terlebih saat memasuki musim kemarau. Melihat warga Gunung Kidul yang kerap terdampak kekurangan air, rumah zakat yang berkolaborasi dengan Kitabisa menyalurkan air bersih di beberapa titik desa di wilayah Gunung Kidul. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan utama untuk menjalani kehidupan. Namun akan sulit jika tempat tinggal kerap terdampak kekurangan air bersih. Sebuah truk tangki nampak melintasi jalanan perbukitan di Kabupaten Wilayah Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Satu buah truk tangki yang berisi air sekitar 6.000 liter ini akan memasuk kebutuhan air untuk warga. Total ada 160 tangki air yang disalurkan untuk warga, salah satunya di desa Giripurwo, kecamatan Purwosari yang menjadi salah satu desa yang terdampak kekurangan air bersih. Bantuan air bersih yang datang dari rumah zakat berkolaborasi dengan Kitabisa ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di kecamatan Purwosari sendiri ada 100 tangki air yang disalurkan untuk warga. Selain di kecamatan Purwosari, bantuan air juga diberikan ke kecamatan rongkop Gunung Kidul. Di sini masyarakat Bupeng itu ada sebetar 136 takat. Kalau musim-musim kemarau itu sumur itu ada satu sumur di sebelah selatang. Itu yang mencukupi. Makanya, ya itu bagi mana-mana. Ini dibak umum, jadi ini dulu ada bantuan dari pemerintah pembuatan bak. Dan ini sudah biasa untuk menampung bantuan-bantuan dari Bupeng Kidul Pak Kedekak. Ya, itu menggantungkan bantuan dan membeli. Membeli dengan tangki. Berapa biasanya Pak kalau membeli? Satu tangki itu ya desaran 140. Meski desa maupun warga sudah memiliki penampungan air sendiri, namun kebutuhan air bersih masih tidak cukup. Penampungan air di rumah-rumah warga biasanya dapat bertahan selama 15 hari saja. Bahkan, warga harus rela menimba di sumur atau membeli air bersih. Warga berharap pemerintah setempat dapat memberikan solusi terkait penanganan air bersih yang kerap kekurangan di wilayah Gunung Kidul, terlebih di pelosok desa. Dari Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, Nuzul Nugraheni melaporkan. Terima kasih telah menonton!